Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, kalau udah segmen 2 yang bikin seneng kok apa Ustadz? Banyak yang baru bergabung Ustadz nonton Islam itu tidak? Iya Indonesia bagian tengah dan timur keluarga-keluarga saya. Keluarga Ustadz Maulana, Masya Allah, hari ini kita sedang membahas tema rahasia nama manusia. Menarik sekali kalau tadi kita lihat di segmen sebelumnya, wah banyak banget nih pembahasan-pembahasan yang seru, akan lebih seru lagi sekarang. Dan sebelumnya aku mau nagi janji sama Ustadz Ahmad kan, yang tadi Ustadz, kalau misalnya tadi tuh si Bu Jubaida itu katanya ponakannya sakit-sakitan, itu perlu ganti nama enggak? Itu karena keberatan nama atau enggak? Boleh apa enggak dalam Islam ganti nama? Perlu akhika lagi apa enggak? Gitu Ustadz Ahmad kan? Silahkan Ustadz. Boleh jawab? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim, ketika ada seorang anak dia sakit-sakitan, apakah boleh dia mengganti namanya atau orang tuanya mengganti nama anak tersebut? Maka dijelaskan bahwasannya di dalam kitab Tarbiatul Aulat yang dikarang oleh Sayyid Abdullah bin Asya Alwan Al-Hasani dijelaskan. Bahwasannya ulama menjelaskan, taqhirul asma, adapun merubah nama hukmu huzawas, hukumnya adalah boleh. Boleh? Boleh. Apalagi idha kana taqhiru ismin ila ismi ahasan. Apalagi kalau merubah namanya dengan tujuan untuk nama yang lebih baik. Boleh. Ya, maka hukumnya dibolehkan. Tapi apakah seseorang ketika dia mengganti namanya dengan nama yang baik itu, lalu kemudian dia dianjurkan untuk aqq lagi, maka tidak dianjurkan untuk aqq lagi. Oh tidak dianjurkan ya? Ya, kalau memang dia sudah aqq. Hanya mengganti namanya saja dan ini dibolehkan. Yang penting tujuannya adalah untuk hal kebaikan dan tujuan untuk mengganti kepada nama yang lebih baik maknanya. Bahkan ini juga pernah terjadi di zaman baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu merubah sebagian nama para sahabat dengan nama yang lebih baik. Pernah satu ketika diceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh membukhari dan muslim. Bahwasannya Sayyidah Zainab, radiyallahu anha itu dulu namanya adalah Barroh. Barroh itu artinya wanita yang paling baik atau wanita yang terbaik. Lalu kemudian banyak orang yang mengatakan tuzaki nafsa. Dia memberi nama itu dengan tujuan untuk membersihkan untuk memuji dirinya sendiri. Karena kan artinya kan apa? Terkesan ria gitu ya. Terkesan memuji diri sendiri. Lalu kemudian fagah yaran Nabi SAW baginda Rasul Nabi Muhammad SAW mengganti namanya Fasamha Zainab diganti dengan nama Zainab. Ya diganti oleh Rasulullah SAW. Jadi ada seandainya seseorang itu memiliki nama yang mengandung pujian terhadap diri sendiri maka dianjurkan untuk diganti namanya. Ya sesuai dengan apa yang terjadi pada Sayyidah Zainab yang dulunya namanya adalah Barroh diganti oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Atau di dalam hadis yang datang daripada sahabat Ibn Umar RA. Pernah dijelaskan juga bahwasannya Sayyidina Umar ini punya anak. Dulu namanya Asiyah. Asiyah artinya perempuan yang bermaksiat. Berbuat salah, berbuat dosa. Lalu kemudian apa? Diganti sama Rasulullah SAW. Diganti namanya dengan Jamilah. Artinya wanita yang indah, wanita yang baik, yang bagus akhlaknya, yang terpuji. Karena nama menjadi doa. Iya jangan sembarangan kalau kita punya anak kasih nama tanya sama ulama kalau gak tahu artinya. Datang kepada orang soleh jangan main asal comot aja dari Quran. Kalau gak paham artinya juga salah. Punya anak iya udah dikasih nama udah. Siapa namanya cakep dari mana dari Quran? Namanya Jahannam. Iya salah anggih. Kan Jahannam ada di Quran tapi kan maknanya kan raka. Iya Allah. Makanya kasih nama anak tanya kepada ulama karena nama itu doa. Nah jadi boleh-boleh saja mengganti nama kalau tujuannya untuk kebaikan. Nah ada nih cerita nih. Tidak dianjurkan akikah. Tidak dianjurkan untuk akikah lagi. Tadi sudah kita terangkan. Lalu kemudian dicerita ada satu cerita. Ada satu orang tua Mas Oni. Iya. Punya anak namanya yang satu Abdurrahman. Yang satu Abdurrahim. Yang satu lagi Abdul Malik. Yang satu lagi Muhammad Nasna'in. Yang satu lagi Muhammad Amin. Ada yang namanya Ahmad Mustaqim. Itu kan anaknya banyak. Ada sepuluh. Ketika mau panggil dia gak pusing-pusing. Al-Fatihah. Datang semuanya. Datang semuanya. Karena ada semua. Ya Allah. Rahman Rahim, Nasna'in, Mustaqim, Amin. Udah artinya bagus simpel lagi semua dipanggil ya. Masya Allah. Oh berarti kita boleh mengganti nama. Kalau namanya yang lebih baik dan mengandung doa yang baik. Tapi kalau nama kita itu mengandung. Maksudnya untuk puja terhadap diri sendiri. Boleh juga diganti ya. Masya Allah. Baik. Jazakallah. Terima kasih. Ini jadi pelajaran baru nih buat saya juga. Pastinya juga buat jamaah yang ada di rumah. Pastinya langsung jamaah mikir nih. Apakah nama saya sudah baik? Nah baiklah. Tidak usah dipikirkan ya. Baik. Saya jadi bingung sendiri jadinya nih. Baik. Jazakallah. Daripada bingung. Kita sama-sama bingung aja kita bacain ini. Pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu indah. Ini ke Instagram nih. Karena saya bingung tadi. Ini jamaah juga bingung. Makanya mau nanya sama guru-guru kita nih. Baik. Langsung aja aku bacain ini dari Doni Tatri. Ustaz aku mau nanya. Ya Ustaz. Alhamdulillah Allah menitipkan aku anak. Tapi aku bingung namain anak aku apa. Boleh gak sih namain anak pakai nama-nama Allah di Asmaul Husna. Nah baik. Ini sedikit sudah disentil-sentil tadi sama Ustaz Ahmad kan. Tapi lebih jelasnya silahkan Ustaz Muala. Baik Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim Islam itu indah. Yang mengangkat tema ini. Karena ini adalah keseharian dan sangat dibutuhkan. Dan ini terjadi permasalahan di masyarakat. Terserang nama saya itu banyak. Nama saya sendiri banyak. Nama Ustaz banyak. Banyak. Nama saya Muhammad Nur Maulana di Akte. Kalau di KTP M.T.T. Nur. M.T.T. Nur. M.T.T. Nur itu. Titiknya aja ada ya. Jadi kaget semua orang. Lah namanya ini. Kalau di Trans TV Maulana. Kalau di keluarga saya Ma'nur. 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 Disingkat jadi Ma'nur gitu. Ma'nur ya. Baik sekarang pertanyaannya menarik ini. Bisa gak kita pakai nama Allah? Jawabannya ambil nama terbaik Asmaul Usna. Tapi ada catatan. Yang bersifat umum bukan bersifat usus. Jadi jangan Al-Rahman atau Al-Rahman. Rahman, Al-Rahman gak boleh ya Ustaz. Berarti Allah kan Allah. Contoh. Harusnya digunakan kata Abdul di depannya untuk menyandarkan bahwa dia adalah hambanya Allah. Contoh, Abdullah. Jadi jangan disingkat. Astaga. Maksudnya ada Abdul Rahman gitu ya Ustaz. Harusnya Abdul Rahman. Jangan Rahman-Rahman. Tapi kalau Rahman itu menganggap adalah sifat yang umum, itu aman. Tapi kalau menyandarkan kepada Allah, itu gak boleh. Aku dah, akulah Rahman. Akulah Malik. Tapi kalau menyandarkan secara umumnya, aman. Tapi kalau menyandarkan pada khususnya, pada dirinya, itu takutnya dia mempertuhankan dirinya. Sebagaimana Muzaila Ma'al Kasab dan sebagainya, mohon maaf. Jangan pernah tidak akan dibahas, saya tidak akan mengambil rana atau si orang. Karena ini saya lagi membahas tentang nama terbaik Asmaul Usna. Kalau pakai nama Nabi, boleh gak pakai nama Nabi? Boleh, nama Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Harusnya pakai Muhammad di depannya. Apalagi kalau nama-nama Malekat. Malekat Israel namanya. Ada-ada. Israel. Harusnya Muhammad Israel. Jadi kalau pertanyaan, bagus banget kalau Asmaul Usna. Berarti anaknya nanti ada 99. Masya Allah. Kalau anaknya banyak, 99 semuanya dipakai. Luar biasa. Ini menandakan apa? Mendapatkan kemuliaan. Ar-Rasak tidak boleh, tapi Abdul Razak. Jadi, berarti ayahnya Ayu Tinting ya. Jadi harusnya menyandarkan nama Allah boleh. Dan itu bagus karena nama yang terbaik adalah Abdullah. Sekali lagi, nama terbaik adalah Abdullah. Masya Allah berarti kalau yang bersingkat umum gak apa-apa. Kalau yang khusus untuk itu gak boleh. Sedikit aja nih. Mungkin sebagai orang tua, kalau kita ngasih nama yang baik dalam Al-Quran. Berarti kita juga harus mengajarkan kebaikan dong. Takutnya udah gedenya ternyata nama sama sifat perilakunya gak sesuai nama itunya. Bagus, bagus. Pernah Allah ya haram Andrei Guruta, pimpinan pondo pesantren kami, pendirinya. Itu menyatakan hati-hati menyandar nama Nabi. Nama, ya. Karena keberatan nama takutnya nanti engkau akan dihujat. Makanya hati-hati kalau kayak Ismail. Berarti nama Nabi Ismail kan menyandar atau Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad. Ada nama Muhammadnya. Itu luar biasa. Harusnya jaga-jaga diri. Masya Allah. Baik, jajak Allah. Hoi, Ustaz Maulana. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Nah, sekarang aku mau ngasih kesempatan nih. Ada jamaah yang ada di rumah, mau curhat langsung. Insya Allah akan dicarikan solusi ya, apapun permasalahannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Silahkan Mbak mau curhat apa. Nanti insya Allah akan dicarikan solusi sama guru kita, Ustaz Syam ya. Silahkan Mbak. Ya, alo. Assalamualaikum Ustaz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, Alhamdulillah Ustaz. Saya mau cerita, Ustaz. Ini masalah bapak saya, Ustaz. Jadi bapak saya tuh orangnya posesif banget, Pak Ustaz. Bapak saya tuh kayak gak ngebolahin mama saya untuk bermain media sosial gitu. Bagus, bagus. Bahkan untuk HP aja tuh gak boleh ada kontak cowok, Ustaz. Seposesif itukah gitu bapak saya kepada mama saya. Padahal bapak saya tuh suka chatting-chatting, suka telepon sama perempuan lain juga, Ustaz. Sedangkan mama saya gak boleh begitu gitu. Pernah suatu ketika bapak saya juga pernah selingkuh sama wanita lain, Ustaz. Nah, suatu ketika tuh di rumah saya kan ada kontrakan, Ustaz. Nah, kontrakannya itu yang mengisikan bujangan gitu. Nah, bujangannya itu lagi sakit. Dia masuk angin gitu kan kok orang sini kok masuk angin dikerokin gitu kan, Ustaz. Nah, dia minta kerokin kok mama saya. Akhirnya mama saya minta tolong bapak saya kan. Kan karena sama-sama laki-laki gitu. Cuma bapak saya gak mau. Bapak saya nyuruh mama saya aja udah sana gitu ya. Akhirnya pasien kan itu daripada anak lagi sakit gitu. Akhirnya anak bujangan itu sakit, mama saya ngerokin lah ke dia. Tapi tuh pintu, jendela semua dibuka gitu. Biar gak menimbulkan fitnah lah istilahnya kayak gitu. Tapi, apa, diam-diam bapak saya malah foto gitu. Foto mama saya lagi ngerokin sama bujangan itu gitu. Dia ngancem kalau mama saya tuh berbuat mesum gitu. Dia mau bilang ke PRT kayak gitu gitu. Padahal kan ceritanya gak kayak gitu Pak Ustaz. Terus, saya tuh bingung gitu. Kenapa bapak saya bisa jolim banget gitu Ustaz ke mama gitu. Saya udah bilang, udah lah mama cerai aja gitu sama bapak. Tapi, mama gak mau demi anak, demi kita semua. Demi adik-adik saya, demi saya. Dia gak mau. Tapi, gimana caranya untuk merubah sifat bapak saya Ustaz? Itu aja. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Masalahnya mungkin cukup complicated ya Ustaz ya. Complicated banget. Complicated banget. Tapi, yang namanya masalah pasti akan ada jalan keluar ya. Pasti. Tidak akan ada yang stuck sampai disitu aja. Dan untuk itu saya mohon Ustaz Syam untuk memberikan solusinya. Silahkan Ustaz. Saya izin sama mbaknya, Masya Allah. Semoga Allah berikan kesabaran dan kekuatan. Serta solusi yang terbaik. Womayyattaqillahi ja'allahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan jalan keluar kepadanya. Jadi, tugas buat mbaknya yaudah bertakwa aja sama Allah. Saya mau rinci sedikit pertanyaannya tadi. Yang pertama, ayah saya posesif banget. Mama saya gak boleh main sosial media. Yang ada laki-laki di dalamnya. Gak boleh simpan kontak laki-laki. Yang bukan mahrumnya dan segala macam-segala macam. Itu adalah sifat suami yang memang seperti itu dalam Islam. Bahkan di laknat orang suami yang tidak punya rasa cemburu ya. Namanya Adayyut. Adayyut itu adalah seorang suami yang membiarkan begitu aja istrinya bergaul dengan laki-laki yang lain. Jadi, sifat yang pertama ayah itu sifat yang bagus ya kan. Karena dia posesif dan dia menjaga istrinya. Dan itu adalah suami yang muslim. Benar-benar muslim. Yang kedua, udah masuk nih pertanyaan kedua. Tapi, papaku itu chatting sama cewek lain. Dia posesif sama mama. Tapi, dia yang melakukannya sendiri. Berarti dia lima takulun. Dia mau ditaati. Dia mau menjadi suami yang baik untuk istrinya. Tapi, ternyata dia malah melakukan kemaksiatan. Nah, itu dia urusannya kepada Allah. Dan dia zalim kepada ibunya si mbaknya yang bertanya tadi. Jadi, sebenarnya urusannya dia adalah urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia bermaksiat. Nah, yang ketiga. Tadi mbaknya ngomong gini. Saya, kok bapak saya zalim banget sama ibu saya. Nah, pertanyaannya. Mbak, udah pernah nanya belum sama papa? Kenapa bapak zalim sama mama? Udah pernah? Belum, mbak. Kalau kita tanya, kalau marah-marah ustadz. Harusnya ditanya alasannya. Ya, kadang-kadang kita menuduh seseorang. Tapi, kita tidak tahu alasannya. Mungkin bapak masih punya dendam kecil. Atau mungkin sesuatu yang benar-benar pernah menyakiti hatinya bapak. Mungkin pernah sekat. Dan mama belum minta maaf. Dan bapak belum merelakan kesalahan mama yang dulu. Mungkin ya, mungkin. Kita gak pernah tahu juga. Jadi, kalau melihat dari sisi pertanyaannya. Baiknya ditanya dulu. Pak, apa sih yang membuat bapak zalim banget sama mama? Apakah mama pernah salah sama bapak? Kalau mama pernah salah, kenapa bapak gak berusaha merelakan? Atau mungkin kita bujuk mamanya. Mah, mungkin bapak tuh mungkin ada yang sakit hati sama mama. Coba deh mama yang minta maaf duluan. Atau apa. Hal-hal seperti itulah. Kita harus suka mengambil sesuatu yang positif. Mungkin harus ambil dari dua sisi itu ya? Mungkin harus ambil dari dua sisi. Karena gak mungkin manusia diciptakan jahat oleh Allah. Gak mungkin. Iya. Pasti ada kebaikannya. Mungkin saja ada sesuatu trauma di belakangnya. Nah, kalau ditanya apa yang harus saya lakukan. Yang tadi. Dan jangan menyarankan untuk cerai. Karena kita gak pernah tahu. Kita gak tahu. Makanya berarti penting yang Ustaz Syam bilang. Tahu dari dua sisi itu dulu. Dari dua sisi. Tanya dulu. Tahu alesannya masing-masing apa ya? Gak mungkin Allah menciptakan langsung manusia itu jelek. Kalau iblis ya jelek. Memang iblis. Tapi ini manusia. Ya mungkin pernah sakit hati. Atau trauma masa lalu digutuin sama orang tuanya. Atau ada sesuatu yang. Kita harus gali nih. Ya kan. Ada orang gak mau sholat. Jangan langsung ditanya. Kenapa lu gak sholat? Tanya dong. Kenapa? Apa yang membuat anda tidak butuh dengan Tuhan? Masya Allah. Berarti mbaknya juga mungkin harus jadi penengah juga nih. Tapi intinya yang tadi yang pertama yang kami katakan bahwa. Bertakwa lah kepada Allah. Allah akan kasih solusi yang terbaik insya Allah. Tanpa bermaksud mengguru ataupun mengajari sabar ya mbak. Masya Allah. Gimana mbak? Sudah lebih tenang kah? Ya makasih ya Ustaz ya. Nanti saya coba tanya ke dua orang tua saya. Damai kan ya. Damai kan ya. Damai kan ya. Semangat ya mbak ya. Berdoa minta sama Allah ya. Dan terima kasih sekali lagi. Sudah mau curhat di Islam itu indah. Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah. Kita akan lanjutkan lagi tausia kita. Sebelumnya saya mau nanya sedikit lagi sama Ustadz Syam. Semoga langsung dijawab. Please please langsung dijawab. Gini Ustadz. Penting, penting. Penting banget. Ini katanya Rasulullah itu pernah melarang. Atau mungkin melarang kepada orang tua. Untuk memberikan satu nama ke anaknya itu. Satu nama yang dilarang sama Rasulullah. Kita gak boleh ngasih nama anak ini. Aku pernah denger tuh katanya kayak gitu. Tapi aku gak tau namanya itu apa Ustadz. Gak kayak gitu kalau Rasulullah. Kalau Rasulullah ngelarang tuh gak boleh ngasih ngga. Itu gimana ya Ustadz. Rasulullah itu kasih alasan. Sebelum Rasulullah melarang itu pasti Rasulullah kasih alasan. Dan itu ada. Apa? Salah satunya adalah nanti deh. Aduh gak di-adih dijawab lagi, digantungin lagi. Baik jaman yang ada di rumah. Kalau misalnya gak mau ketinggalan jawabannya juga. Makanya jangan kemana-mana deh pokoknya. Tetap di Islam itu. Indah ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah. 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 Subhanallah.